Intro Italia memang memiliki banyak tempat-tempat yang indah dan bersejarah. Salah satunya adalah desa yang berada di Basilicata. Basilicata sendiri merupakan wilayah bagian selatan Italia yang punya banyak mitos dan cerita tahayul. Seperti yang terjadi di desa ini. Meski memiliki pemandangan yang indah, namun desa ini membuat orang-orang Italia yang mendengar namanya bergidik ngeri. Legenda di masa lalu membuatnya begitu dihindari, bahkan dalam pengucapan nama sekalipun. Desa bernama Kolobraro ini sudah ada sejak abad ke-20. Desa ini terkenal sebagai sarang penyihir hingga tahun 1950. Banyak yang percaya bahwa desa ini dikendalikan oleh Mas Chiare, para penyihir perempuan dengan sihir hitam. Sempat lepas dari imej sarang penyihir, Kolobraro kembali mendapatkan reputasi sebagai tempat yang sial. Saat itu seorang bernama Biagio Virgilio menjabat jadi kepala desa. Pada suatu ketika, Virgilio sedang berada dalam pertemuan di desa lain. Virgilio sedang berbicara dan nampaknya apa yang dikatakan kurang dipercayai oleh orang-orang. Kalau saya berdusta, maka lampu gantung ini akan jatuh, ucapnya di tengah pertemuan. Tiba-tiba saja, lampu tersebut jatuh menimpa Virgilio dan membuatnya tewas seketika. Sejak saat itu, desa Kolobraro kembali terkenal sebagai pembawa sial. Desa Kolobraro masih hidup sampai sekarang. Dengan reputasi ini, tak ada yang berani untuk menyebutkan nama Kolobraro. Mengucapkan atau mendengar namanya saja bisa bikin sial, katanya. Untuk itu, warga yang tinggal di dekat kota Kolobraro memiliki sebutan lain. Kota ini disebut dengan nama Cilupaese atau kota itu. Jika tak sengaja mengucapkan atau mendengar nama Kolobraro, orang-orang akan langsung memegang kayu untuk menghindari kutukan. Berbagai cerita mistis pun beredar dari Kolobraro. Meski begitu, sebagian penduduk setempat hidup santai dan tenang di Kolobraro. Mereka percaya bahwa kutukan tersebut hanya berlaku untuk wisatawan atau orang-orang yang baru pertama kali berkunjung. Julukannya sebagai sarang penyihir dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Kolobraro. Mereka banyak menarik wisatawan saat mengadakan festival tahunan. Supaya makin menarik, para wisatawan akan diberi jimat sehingga terhindar dari kutukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!